Intro Dari upaya penegakan hukum yang dilakukan selama 4 bulan terakhir, Satgas Damai Kartens berhasil menangkap 31 orang anggota kelompok kriminal bersenjata di beberapa daerah di Papua. Antaranya Jayapura, Puncak, Timika, Nduga, Puncak Jaya, Yahukimo, dan Jayawijaya. Dari hasil penangkapan itu juga turut diamankan sejumlah barang bukti berupa 13 pucuk senjata api dan ratusan butir amunisi milik kelompok kriminal bersenjata. Kepala Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Faisal Ramadhani mengatakan Penangkapan 31 anggota KKB ini merupakan bentuk keseriusan aparat gabungan TNI-Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata. Bahwa selama 4 bulan ini telah berhasil mengamankan kurang lebih 13 pucuk senjata api dan ratusan butir amunisi dari kelompok KKB. Nah dalam hal ini kita bisa mengamankan senjata-senjata tersebut dari berbagai kabupaten, baik itu Jayapura, Kabupaten Nduga, Puncak, maupun Yahukimo. Dan dalam hal ini juga disampaikan bahwa kita tetap optimis bahwa dalam pemberatasan KKB tersebut akan bisa berjalan dengan maksimal dari capaian-capaian selama ini yang sudah dilakukan.